selamat menikmati nah kali ini teman-teman aku tuh lagi disuruh bikin nih anakku ada permintaan bikin kue kelici lagi yang sudah sejak lama sudah sejak lebaran kemarin itu kan dia gak nyobain lagi kue keliciku nah sekarang dia kangen ceritanya jadi dia minta kue kelici nah ini adalah resep terbaru kue kelici dari aku ya kue kelici itu sering disebut kue ketapang ya teman-teman ya kalau di tempatku di Magelang ini namanya kelici ya bukan kelinci tapi kelici gitu ya nah ini namanya kalau di berbagai tempat kayak gitu biasanya menyebutnya kue kering ketapang gitu ya nah ini resep terbarunya dari aku ini aku tadi cuma pakai 20 sendok makan tepung terigu protein rendah ya teman-teman kemudian 1 butir telur kemudian 5 sendok makan gula pasir kemudian setengah saset apa santan cair kara itu ya teman-teman nah itu hanya itu aja terus aku uleni nah jadinya seperti ini jangan lupa ya kita harus selalu tangannya bersih gitu ya teman-teman untuk menguleninya kayak gitu ya ini aku tadi udah siap udah cuci tangan ya nah ini caranya gampang banget ini cuma dibentuk aja kayak gini oke ini hanya dibentuk seperti ular ya teman-teman kalau anak-anak kecil itu mainan playdog mainan playdog dibentuk seperti ular memanjang ya teman-teman aku disini aja ini gak kelihatan ya sorry banget ya nah dibentuk panjang seperti ini teman-teman lalu kita potong serong-serong kecil-kecil ya oke kita akan potong nah ini udah kita potong kayak gini kecil-kecil aja nah ini baru kita goreng jadinya kayak tadi teman-teman nah kayak gini kue kelici resep terbaru dari aku tuh jangan lupa ya ngegorengnya itu di api yang sedang ya oke nih kelici ini lumayan renyah teman-teman bismillahirrahmanirrahim hmm jadi kayak ASMRnya hmm sampai pecoklatan kayak gini ya gorengnya renyah oke teman-teman lumayan loh ini buat jemil-jemil bersama keluarga santai-santai sambil nonton TV gitu ya sambil nyemil kue kering ketapang ini atau kue kering kelici kelici ya oke teman-teman kalau mau nyoba boleh nanti resepnya aku tulis di deskripsi ya oke sampai ketemu lagi di video yang lain semoga yang sedikit dari aku ini bisa membawa manfaat sampai ketemu lagi bye 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 selamat menikmati